Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya masih kembali lagi bersama saya tentunya dan kali ini kita lanjutkan lagi request dari teman-teman semuanya yang udah masuk di kolom komentar maupun di DM Instagram ya ini masih banyak video-video yang di request waduh saya sampe capek nih dan bingung memulai dari yang mana lagi ya kan eh melanjutkan maksudnya melanjutkan yang mana lagi tapi ini udah saya urutkan lah pokoknya ya nanti pokoknya request-request yang udah masuk nanti saya buat semua videonya dan ini masih tentang film Piramli ya ini 10 kejanggalan film Piramli ini kayaknya menarik nih yaudah sekalian nostalgia kita nonton part-part yang mana gitu kan biar teringat lagi 1, 2, 3 oh masih channelnya Ato Leman lagi waduh dia ngasih dari channel Ato Leman semuanya nah sini lah saya nak cerita sikit tentang seniman subscribe channel Ato Leman ini jangan-jangan Ato Leman ini yang lagi bicara ini apa Piramli ya seniman besar kita tuh baik di Malaysia, kalangan orang-orang Malaysia semua udah kenal terutama macam kita di Tanjung Pinang ini so saya suka peluang dia ni mungkin semua dah tahulah bahawa beliau ni Almarhum ni memanglah seni Mamsah di dalam setiap dia buat film kalau dia teliti betul-betul macam saya suka meneliti melihat kerana saya juga suka seni dengan komedia jadi saya teliti saya tengok ada sedikit kejanggalan kalau kita teliti seperti contoh film dia ni pendekah bujang lapuk macam kita tengok tu ni macam dia suatu ada satu kejanggalan ni yang sedikit kita tanpa kita sadari tu seperti macam Ajis Ajis ya Ajis Santa ni dia kena masuk ke dalam pergi dalam cerita tu dia ni nak belajar silat lah nak belajar silat habis dia kena masuk ke dalam pergi untuk ujian masuk ke dalam pergi buta kemudian datang lah dia bacalah mantra tu datanglah orang kampung si kambi air mambang air mambang sampah segala macamnya dia sebut dia tu dalam cerita kemudian dia buang pulak sampah ni lucu banget ni setelah buang sampah tu orang lampangkan dia kaling mambang kaling apa kan jadi habis terakhir yang dia nak kena buang tu dia dah kena lempar sampai ke mambang kalingan kena kepala bocor tu cuba awak perhatikan waktu dia nak naik nak keluar daripada sumur tua tu tadi kan dia kan dah tak ada sampah pergi tersampai dia nak kena di kepala dia tu boleh ada apa daun pisang perhatikan betul-betul disini salah satu kejanggalan bukan kesalahan ini kejanggalan jangan tak apa kita sadari lah karena kita sudah kocak ketawa geli tengok-tengok jadi tak terbatikan setelah tu karena itu scene lucu banget punya kejanggalan boleh tak percaya nanti kita tonton tan Sri P. Ramli atau nama sebenarnya Toku Zakaria Tokunya Putih adalah seorang pelakon penyanyi pengarah pemain muzik dan penulis lagu yang sangat berbakat dia memproduksi dan membintangi tidak kurang dari 66 judul film 35 diantaranya ia sutradarai sendiri serta menciptakan lebih dari 360 judul lagu dan meraih lebih dari 30 penghargaan internasional namun di dalam karya filmnya yang gemilang ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di dalam setiap adegan-adegan film yang dibintanginya inilah 10 kejanggalan-kejanggalan di dalam film P. Ramli adegan 10 film nasib labu labi dalam film nasib labu labi Haji Bakil didatangi oleh Cikgu Murni seorang pembeli 10 kain putih yang kegunaannya diperuntukkan kepada anak-anak yatim piatu Haji Bakil bin Kedekut ingin mendapatkan suatu bukti apa benar Cikgu Murni adalah sebagai guru anak yatim piatu sehingga Cikgu Murni menunjukkan gambar sebagai barang bukti pada saat bukti itu disampaikan Haji Bakil yang berpura-pura sebagai dermawan itu tidak mau menerima bayaran dari Cikgu Murni ia hanya meminta sekeping gambar Cikgu Murni sebagai ganti pembayaran 10 kain putih tersebut dalam adegan ini terdapat keanehan yang terjadi pada saat Cikgu Murni memperlihatkan gambar guru-guru anak yatim sebagai bukti Haji Bakil bin Kedekut melihat-lihat gambar tersebut satu persatu dan memegang gambar dengan posisi lenskap namun apabila gambar itu ditayangkan secara zoom gambar yang ditayangkan itu adalah dalam posisi portrait atau posisi tegak adegan 9 film Labu Labi cerita ini terjadi dalam film Labu Labi pada saat Labu dengan temannya si Labi Labu yang berangan angan menjadi dokter dan Labi yang berangan jadi hakim bertemu dalam sebuah kelab malam adegan ini adalah anganangan mereka yang ingin menyaingi Haji Bakil bin Kedekut yang adalah majikan mereka dalam adegan ini Labu Labi ingin mendapatkan seorang Peragawati Sarimah keanehan-keanehan yang ada pada adegan ini yang mungkin anda tidak ketahui mari kita lihat kejanggalan apa yang ada pada adegan ini kejanggalan yang ada pada adegan ini terletak pada sebuah minuman yang ada di atas meja sebelumnya hanya ada satu gelas minuman yang berada di atas meja di hadapan Labu namun pada saat Labi memandang Peragawati Sarimah dan ingin menghampirinya tiba-tiba sudah ada segelas minuman di hadapan Labi dan kemudian meminumnya padahal mereka tidak jadi mengorder minuman iblis tonik dan setan tonik yang ditawarkan oleh pelayan adegan adegan delapan film pendekar Bujang Lapuk pada adegan film pendekar Bujang Lapuk suatu pertengkaran telah terjadi diantara Ramli dengan hantu gigi dikarenakan hantu gigi marah dengan keberadaan Ramli di kuburan sehingga Ramli mendapat perlakuan kasar dari hantu gigi namun Ramli tidak terima atas perlakuan si hantu gigi tersebut maka si Ramli memukul si hantu gigi itu untuk pertama kalinya sehingga hantu gigi menjadi marah besar dan ingin menyerang kembali namun dengan tangkas si Ramli memukul kembali hantu gigi hingga jatuh tersungkur di atas kuburan kalau kita lihat pada adegan ini memang tidak kelihatan beberapa kesalahan yang terjadi tetapi ada suatu keanehan yang patut kita cermati di dalam adegan ini pada saat hantu gigi memegang pundak Ramli tidak ada kelihatan suatu benda di sekitar paha si hantu gigi namun ketika si Ramli memukul hantu gigi untuk pertama kalinya juga tidak kelihatan sesuatu benda di sekitar pahanya tapi pada saat kuburan kedua menghujam di hantu gigi hantu gigi itu jatuh tersungkur tiba-tiba hantu gigi memegang sesuatu benda di sekitar pahanya dan mengambilnya ya karena dia hantu makanya barangnya trompet ternyata itu adalah trompet tahun baru trompet tahun baru karena dia hantu jadi gak apa-apa dia trompet goib adegan tujuh film seniman bujang lapuk seniman bujang lapuk dalam film komedi seniman bujang lapuk terdapat adegan sudin dan ajis mencari Ramli untuk makan roti dan minum kopi bersama namun apabila ajis dan sudin menemukan si Ramli tidur di jalan maka bergegaslah mereka menghampiri Ramli yang sedang tidur di sana sesampainya mereka di tempat Ramli berbaring ajis dan sudin menyangka Ramli sedang mabuk namun si Ramli menyangkalnya dan mengaku bahwa ia kena bedal oleh Sarif Dul mari mari kita lihat kejanggalan apa yang ada pada adegan ini pada saat ajis dan sudin tiba di tempat Ramli berbaring di jalan dari kejauhan sudin sedang meletakkan roti dan kopi jauh berada di ujung kaki si Ramli namun apa yang terjadi ternyata roti dan kopi itu sudah berpindah tepat di kaki si Ramli yang baru habis kena pedal itu kira-kira siapa yang telah memindahkan roti dan kopi itu yang memindahkan tim produksi asisten sutradara adegan 6 film seniman bujang lapuk dalam adegan screen test yang dilakukan oleh ajis bersama kru film yang dijadikan sebagai perempuan dalam film seniman bujang lapuk membuat director Ahmad Nisfu menjadi geram akibat ulasi ajis yang seenaknya membuat dialog sendiri dan tidak mau mengikuti skrip yang telah diberikan director Ahmad Nisfu menurut manager kemat hassan bahwa lakonan ajis sangat bagus maka director Ahmad Nisfu memutuskan agar memanggil Sudin agar melakukan screen test yang penghabisan atau terakhir namun ada kejanggalan yang terjadi pada adegan ini pada saat kru film yang dijadikan sebagai seorang perempuan kru film ini berada di dua tempat yaitu di ruangan screen test namun di saat sudar maji memanggil Sudin untuk melakukan screen test ia juga berada di ruang kostum dalam waktu yang sama adegan 5 film pendekar bujang lapuk lagi ajis telah ditugaskan oleh pendekar mustar pergi ke perigi buta untuk menentang percobaan namun saat ajis berada di dalam perigi datanglah dua orang perempuan membuang sampah ke dalam perigi buta sehingga mengenai tubuh ajis kedua perempuan ini tidak tahu apakah ada sesuatu di dalam perigi buta tersebut namun ajis tetap mengucap kata cobaan di saat mendapat ujian di dalam perigi buta kemudian salah seorang dari perempuan itu membuang bekas kaleng minyak sehingga menimpa di kepala ajis sepertinya tidak ada keanehan di dalam adegan ini pada saat kedua perempuan membuang sampah ke dalam perigi buta tidak ada satupun sampah yang hinggap di kepala ajis tetapi pada saat perempuan itu membuang bekas kaleng minyak yang menimpa kepala ajis maka tiba-tiba muncul sampah hinggap di kepala ajis padahal sebelumnya tidak ada sampah hinggap di kepala ajis adegan film pendekar bujang lapuk perjanjian antara ketiga bujang lapuk dengan ros anaknya pendekar mustar untuk berjumpa dengan salah satu diantara mereka bertiga pukul satu malam mereka telah berjanji tidak ada satupun diantara mereka yang boleh berjumpa dengan ros namun secara diam-diam salah satu diantara mereka melanggar perjanjian dan pergi untuk bertemu dengan ros anak pendekar mustar sepertinya tidak ada keanehan di dalam adegan ini pada saat sudin secara diam-diam ingin membuka pintu kamar untuk berjumpa dengan ros terlihat seruling berdiri tegak di atas lemari namun pada malam itu setelah giliran ajis dengan gaya mengendap dan ingin membuka pintu kamar untuk berjumpa dengan ros terlihat seruling di atas lemari itu sudah berubah posisi menjadi miring siapakah yang telah memainkan seruling itu pendekar bujang lapuk lagi adegan 3 film pendekar bujang lapuk di penambang sampan sungai kemunting terlihat beberapa orang sedang mengantri untuk naik sampan menuju seberang saat itu ada beberapa penumpang sampan yang baru datang syarif memerintahkan anak buahnya untuk segera menanganinya pada saat penumpang sampan yang baru datang dan membayar ongkos sampan salah satu diantara mereka yang memungut ongkos sampan telah menyembunyikan uang di dalam topinya namun salah satu diantara mereka yang bernama syarif telah melihat temannya menyembunyikan uang ongkos sampan tersebut syarif telah mengerahkan anak buahnya untuk segera menangani penumpang yang baru sampai pada saat itu terlihat di belakang syarif tidak terlihat sesuatu apapun jualan yang ada di belakangnya namun satu diantara mereka yang memungut ongkos sampan yang adegan adegan detil sekali pada saat sudin ajis dan ramli mau melaksanakan screen test si sudin kelihatan merasa takut dan gemetar dan menyimpan skrip di ketiaknya ia mencari alasan untuk tidak mau melaksanakan screen test yang diperintahkan oleh kemat hasan dan ia bergegas ke toilet untuk kencing sepertinya tidak ada keanehan di dalam adegan ini pada saat sudin merasa takut dan gemetar ia menyimpan skrip di ketiaknya sementara ajis menyuruh mereka segera melaksanakan screen test di maksud tetapi pada saat ramli mengejutkan sudin skrip terlihat sudah hilang entah kemana namun setelah ramli memaksa sudin untuk menjalankan screen test tiba-tiba naskah itu muncul kembali entah dari mana sudin mendapatkannya jadi dikasih sama tim produksi lagi adegan satu film seniman bujang lapuk dalam pembuatan film seniman bujang lapuk tentunya memakan waktu yang cukup lama dan tidak dapat dilaksanakan hanya menggunakan satu hari saja hari demi hari bulan demi bulan telah berlalu tanpa disadari terciptalah sebuah film komedi Melayu yang bagus pada waktu itu sepertinya tidak ada keanehan yang terjadi di dalam adegan ini namun mari kita lihat apa yang terjadi pada film ini beberapa adegan yang telah dilakukan dari hari ke hari waktu ke waktu tempat ke tempat siang ke siang malam ke malam tanpa disadari ternyata tanggal pembuatan selalu di tanggal 24 oke oke itu tadi teman-teman beberapa kejanggalan 10 kejanggalan film piramli tapi kebanyakan diambil dari pendekar bujang lapuk sama seniman bujang lapuk tapi menurut saya memang ini kecil-kecil sekali sampai kita tidak sadar yang sadar hanya-hanya orang-orang yang benar-benar meneliti seperti yang di ucapkan di awal tadi ya dan benar-benar orang yang mungkin sudah nontonnya berulang-ulang dan memang penggemar sejati film-film atau karya-karya dari Tan Sri Piramli ini ya makanya bisa hal sedetil itu bisa paham bisa sadar gitu loh karena terus terang dari 10 yang disebutkan tadi saya tidak menyadari itu semua pas nonton ya nonton aja karena memang lucu kita fokusnya teralihkan ke hal-hal lucunya itu dan scene-scene yang memang menarik di filmnya bagian terakhir itu tanggal oh tidak kelihatan sama sekali buat kita bisa aja kalau tanggal itu kan karena sehari-hari pun kita juga apa namanya kalender aja kita tidak mengubah kan kalau kalender masih kertas gitu kita tidak ganti juga masih banyak gitu loh di dunia nyata maksudnya kita sehari-hari pun seperti itu kecuali kalau di handphone kan sudah otomatis atau di jam tangan otomatis kalender berubah sendirinya kalau berganti hari gitu teman-teman yaudah segitu aja beberapa kejanggalan yang menurut saya tidak janggal-janggal juga sebenarnya tapi ya itulah kalau fan sejati penggemar sejati berarti dia memperhatikan detail banget dari film atau karya-karya yang dibuat Tan Sri P. Ramli sampai hal sekecil itu pun mereka sadar gitu loh yaudah segitu aja teman-teman nanti kita sambung untuk video-video seru berikutnya informatif berikutnya yang mau request silahkan komen di kolom komentar atau di DM Instagram nanti kita tonton bareng-bareng videonya yaudah segitu aja saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax